Sejumlah peneliti yang tergabung dalam SIMCOVID memprediksi masih banyak orang yang terpapar virus corona di Indonesia tidak terdeteksi. Hasil penelitian SIMCOVID melalui beberapa metode menyebut, estimasi jumlah yang positif di wilayah DKI Jakarta mencapai 32.000 kasus, sementara untuk wilayah Jawa Barat mencapai 8.000 kasus. Peneliti lintas universitas yang tergabung dalam SIMCOVID merilis penelitian terbaru terkait pandemi virus corona di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, diperkirakan masih banyak kasus yang tidak terdeteksi di Indonesia. SIMCOVID menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini yaitu metode fitting dengan kurva recharge, metode susceptible infection, serta metode dengan parameter angka kematian. Dari sejumlah metode ini, dihasilkan estimasi jumlah kasus tidak terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia, di mana DKI Jakarta menjadi provinsi dengan estimasi kepadatan kasus COVID-19 per 100.000 orang tertinggi dengan estimasi kasus yang tidak terdeteksi mencapai 32.000 kasus. Di susul Jawa Barat dengan 8.090 kasus tak terdeteksi. Nah, itu estimasi dari total kasus. Oke. Jadi, updatingnya harapannya bisa jauh lebih rendah dari itu. Nuning mengatakan, angka estimasi ini merupakan skenario terburuk jika pemerintah tidak melakukan berbagai langkah pencegahan. Dalam pemodelan yang dilakukan tim SIMCOVID, diprediksi puncak kasus COVID-19 terjadi pada bulan Juni. Puncak kasus berdasarkan pemodelan yang dilakukan timCOVID, kapan ya Bu? Nah, sama ini juga punya rentang ya. Jadi, rentangnya itu tidak hanya kami, sebenarnya hampir semua peneliti itu memperkirakan bahwa paling cepat Juni gitu ya, dan bisa bergeser ke kanan itu sampai selama di mana kita bertindak saja gitu. Artinya begini, bahwa harapannya di mana-mana itu Juni itu sudah mulai, ada yang bilang Juni bisa puncak, Juni bisa turun, itu tergantung bagaimana kita bersikap ya. Kemudian bagaimana kita semua memahami bahwa menekan penyebaran ini adalah tanggung jawab bersama gitu ya. Sebelumnya, sejumlah lembaga juga sempat merilis hasil penelitian mengenai pandemi corona di Indonesia. Badan Intelijen Negara atau BIN meramal kasus corona akan mencapai puncak pada akhir Juli, dengan jumlah kasus positif mencapai 106.287 orang. Sementara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia memprediksi hampir 2,5 juta orang di Indonesia terjangkit virus corona pada hari ke-77 penyebaran, jika pemerintah tidak melakukan intervensi secara serius. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat